Anis ternyata memiliki kesepakatan di belakang layar pengamat ini langsung membongkar kesepakatannya dengan koalisi perubahan yang selama ini disembunyikan oleh Anis dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anis Baswedan partai loh ya, bukan rakyat kenapa? karena Anis itu penurut dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala pokoknya partai pasti senanglah dengan Anis yang seperti boneka bisa distel sesuai keinginan yang partai punya yang Anis gak paham dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar yaitu bargaining politik kepada partai lainnya Nasdem itu sadar suara mereka itu kecil di parlemen dan mereka gak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai-partai lainnya makanya mereka curi start dengan calonkan Anis ya Anis ini kan posisinya sebagai wayang aja sementara tiga partai ini kan dalang iya kan? tidak bisa Anis yang mengatakan saya mau ke sana mau ke sini enggak partai ini yang mengatur mau kemana bahkan kemarin Anis Baswedan ini baru saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah nah kalau sudah begini maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongo separtai saya tidak menyebut loh ya siapa ya jujur saja saya jadi semakin yakin jangan-jangan istilah bohir belum sepakat itu memang benar adanya halo kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal kesepakatan Anis di belakang panggung dibongkar ternyata Anis petugas partai Nasdem dan Demokrat jika jadi presiden tapi Anis Ingkar tak mau mengakui ditulis oleh tim redaksi Jurnal dikutip dari berbagai sumber pengamat politik Emrus Yeombing menilai Ganjar Pranowo tetap bisa mengambil keputusan sendiri apabila terpilih menjadi presiden RI menurut Emrus, Ganjar merupakan sosok strong leader hal ini disampaikan Emrus merespon pertemuan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin Jakarta Jumat 18 Agustus 2023 menurut Emrus, Ganjar Pranowo bukanlah seorang petugas partai dari PDIP seperti yang selama ini dinarasikan Ganjar merupakan sosok yang berani mengambil keputusan Emrus menuturkan Megawati Soekarno Putri juga merupakan petugas partai tapi dia diberi amanah sebagai Ketua Umum PDIP oleh karena itu, kata Emrus semua orang yang ada di institusi partai adalah petugas partai sama halnya seperti bakal capres lain yaitu Anis Baswedan karena partai menitipkan perjuangan politik dan visi misi politik apa yang diwujudkan karena memang sudah ada kesepakatan di belakang panggung antara parpol pendukung Anis dan ketika jadi presiden mewujudkan kesepakatan itu dan ketika diwujudkan Anis adalah petugas partai namun begitu, Emrus menyarankan istilah petugas partai sebaiknya tidak dikemukakan di ruang publik tapi di internal partai karena istilah ini selalu disalah artikan untuk menyerang orang tertentu pernyataan ini tentu langsung dibantah oleh Anis yang menyatakan dirinya bukan pengurus partai atau kader dari tiga partai yang mengusungnya yaitu PKS, Demokrat, dan Nasdaq sebelumnya, bakal calon presiden atau baca pres Anis Baswedan dengan sombongnya akan mengedepankan kepentingan rakyat bila terpilih menjadi presiden ke-8 RI pada 2024 nanti Anis dengan sohongnya menyebut dirinya bukan pengurus partai atau kader dari tiga partai yang mengusungnya namun dia yakin bila semuanya bermuara untuk kesejahteraan rakyat maka partai politik akan mendukung kebijakan tersebut di sisi lain, Anis juga tidak menampik akan ada dinamika atau perbedaan cara pandang dari setiap partai politik pengusungnya Anis memang ingin keluar dari citra buruk dari partai-partai pendukungnya maka dari itu, ia ogah mengakui bahwa ia sebenarnya kader partai hanya untuk menarik perhatian kalayak agar bisa meraih suara terbanyak namun, Anis belum bisa tenang karena KPP terlihat belum benar-benar solid ketika partai anggota KPP terlihat masih susah sepakat masalah cawa pres Demokrat dan Nasdem terlibat perang di media sosial mengenai sosok cawa pres terakhir terdengar kabar Anis telah mengamankan satu nama untuk cawa pres sayangnya, PKS masih mengatakan bahwa satu nama tersebut bisa saja berubah ternyata belum final masih ada kemungkinan ganti nama kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama dan sudah konkret adalah ganjar sejak diumumkan PDIP sudah resmi didukung tiga partai lain yaitu P3, Hanura, dan Perindo sepertinya Anis sudah membuat Nasdem kecewa berat dengan tidak mengakui keberadaan Nasdem yang mengusung tapi itulah tipikal Anis Nasdem memang semakin terpuruk Anis yang diangkat Nasdem hanya membawa sial apalagi dulu Anis pernah bilang jika Prabowo majunya pres maka ia tidak akan maju tetapi hal itu diingkarinya Anis bukanlah orang yang tepat untuk memimpin negara ini ada terlalu banyak hal-hal yang bisa membahayakan negara ini negara ini bakal sial terus-terusan sebagaimana Nasdem yang sudah sial sejak mengangkat Anis jika misalnya Anis jadi presiden maka apa yang telah dibangun akan mangkrak atau kalaupun ada yang dia bangun standarnya sangat murahan lihatlah Jis yang dibanggakan itu katanya kualitas standar FIFA ternyata harus direnovasi lagi karena tidak layak lantas bagaimana kalau menurut Anda Surya Paloh kini lagi bimbang dan pesimis dia mulai nyerah dan mengakui bahwa Anis tak menguntungkan lagi apakah ini bukti bahwa Surya Paloh bakal meninggalkan Anis? setelah Nasdem mendeklarasikan Anis sebagai capresnya secara survei ternyata malah semakin turun di semua lembaga survei suara Nasdem itu konsisten konsisten turun apalah artinya menang jadi capres atau copres tapi di Senayan suaranya nggak ada mereka nggak mau semua partai berpikir seperti itu termasuk Nasdem sendiri tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anis secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anis ini saya meyakini nggak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi kena resafel surveinya anjlok kader senior pada keluar terbelahnya dukungan para militan sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen termasuk kita kabar mereka menolak Nasdem mengusung Anis Baswedan karena Anis kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017 tapi Surya Paloh tetap keras kepala demi tujuan besarnya dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya Halo kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal ngenes kebongkar ternyata Surya Paloh pusing akibat kesusu mencapreskan Anis baru nyadar Pak Paloh ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber pegiat media sosial Pepih Nugraha menunjukkan pernyataan jujur ketua umum partai Nasdem Surya Paloh setelah kesusu atau terburu-buru mencapreskan Anis Baswedan Surya Paloh mengatakan siap menang dan kalah di Pilpres 2024 ketika meresmikan Nasdem Tower di Padang menurut Pepih pernyataan tersebut merupakan ungkapan pesimis terkait pencapresan Anis Baswedan ditambah beredarnya berita bahwa bisnis Surya Paloh terganggu dan satu persatu Menteri Nasdem di Kabinet Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi terjerat hukum salah satunya mantan Menkominfo Joni Keplate hal ini tentu membuktikan bahwa memang benar tak mudah mencapreskan seorang Anis dan tentu membuat Surya Paloh buntu dari situlah kemudian terbangun narasi bahwa Anis sengaja dijegal dan sejumlah lembaga survei dituding terlibat di dalamnya karena elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu diurutan ketiga di posisi buncit terhadap dua pesaingnya yaitu Prabowo dan Ganjar dengan kesenjangan elektabilitas yang mengangah lebih lanjut Anis sendiri bahkan membangun narasi yang menunjukkan bahwa dirinya tampak dijegal dan sebagian publik mendukungnya karena ia menyampaikannya secara langsung pencapresan Anis Baswedan oleh Nasdem sepertinya hanya coba-coba tidak begitu tampak antusiasme Nasdem dan seolah pasrah dengan perkembangan yang ada terlebih kebuntuan dalam berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat seolah menjadi petunjuk bahwa Nasdem setengah hati dalam mengusung si Anis Baswedan Anis ditelantarkan karena harus mencari dan menentukan sendiri jawab presnya kebuntuan politik karena alot yang menunjukkan kesepakatan antara dua partai calon koalisi Nasdem yaitu PKS dan Demokrat disinilah meskipun Anis rajin melakukan kunjungan ke berbagai daerah sesungguhnya Anis Baswedan ini sedang terlantar di tengah ketidakpastian sementara fokus Nasdem sendiri sebenarnya bukan kemenangan Anis Baswedan di Pilpres 2024 melainkan kemenangan pemilihan anggota legislatif di berbagai daerah di Indonesia pergerakan Nasdem akan semakin diintensifkan setelah PD perjuangan atau partai lain menetapkan capresnya selain itu langkah-langkah politik Nasdem seolah-olah juga mengunci Nasdem itu sendiri mengunci menjadi tidak adanya peluang berkoalisi dengan partai selain Demokrat dan PKS mengunci opini masyarakat tentang Nasdem bahwa Nasdem mendukung kelompok radikal intoleran pendukung Anis sepertinya ini tentu di luar perhitungan Surya Paloh dan Nasdem ini berdampak signifikan pada merosotnya tingkat keterpilihan dan meredupnya pamor Nasdem di mata masyarakat menjadi hanya 4,3 persen Nasdem harus mendongkrak dengan berbagai cara agar elektabilitas Nasdem kembali seperti sebelum mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai capresnya deklarasi itu belum mampu menaikkan pamor partai Nasdem bahkan ke angka 9 persen seperti saat pemilu 2019 selihai apapun Surya Paloh menampakkan ketenangan kepanikan politik jelas tampak dalam tubuh Nasdem coba cermati pernyataan Surya Paloh itu tampak jelas Nasdem seperti sedang dalam kegalauan akut dan hanya pasrah dalam ketidakberdayaan Nasdem mengecilkan dirinya sendiri dan itu keluar dari mulut ketua umumnya Surya Paloh sebuah tanggapan kecilnya elektabilitas Nasdem yang seharusnya cukup disampaikan oleh ketua ranting ini jelas perlambangan bahwa Nasdem benar-benar sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja lah kalau ketua umumnya saja sudah tidak optimis lalu bagaimana dengan yang ada di bawahnya? melihat hal ini tentu Anis ibarat anak yang sedang ditelantarkan Nasdem orang tua asuhnya untuk mencari panti asuhan sendiri Anis yang sudah sangat terkenal seantero bumi hanya sebagai ahli tata kata tak bernyali untuk menentukan panti asuhan sendiri dan berharap bapak asuhnya tidak tanggung-tanggung hanya mendeklarasikan dirinya sebagai capres 2024 tetapi sekalian dengan capresnya sedangkan panti asuhan yang bersedia menampung hanya partai PKS dan partai demokrat yang kemungkinan menangnya tipis lantas bagaimana kalau menurut Anda? terima kasih selamat menikmati